Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Sulteng Update kembali menjumpai Anda dengan berita teraktual seputar Sulawesi Tengah, edisi Kamis 8 Februari 2018. Dikani sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya Alim Talamowa inilah Sulteng Update selengkapnya. Kita awalnya dengan informasi pertama, kepolisian daerah Sulawesi Tengah masih akan melakukan tahap mediasi kepada Bupati Tolitoli Muhammad Saleh Bantilan dan Wakil Bupati Abdul Rahman Haji Buding untuk menemukan titik terang permasalahan yang terjadi terhadap keduanya beberapa waktu lalu hingga nyaris terlibat adu jotos. Hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Polda Sulteng saat menggelar press release di salah satu kafe yang berada di Kutapalu bersama sejumlah wartawan media cetak online maupun elektronik. Mediasi yang recananya akan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Tolitoli tersebut guna untuk mencari titik terang penyelesaian permasalahan antara kedua belah pihak yang bertikai. Sementara itu terkait laporan Bupati Tolitoli Muhammad Saleh Bantilan yang melaporkan Wakil Bupati Tolitoli tentang dugaan tindak pidana penghinaan dan pengerusakan. Menurutnya pihak kepolisian tentunya tidak akan tinggal diam dan jika terbukti pihak polres tentunya akan menjalankan sesuai prosedur hukum yang ada. Polres kan ada, yang namanya polres toli-toli tidak akan mungkin tinggal diam kalau berkaitan dengan hukum jelas pasti akan dikursi. Nah pada saat ini diadakan mediasi dulu. Mediasi? Ya mediasi dulu, telefon tindak, bagaimana tinggal nanti dari... itu kan saksinya polres kemudian. Tanggapan dari itu juga, dan kita tunggu juga. Sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2018, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Bawolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di Gudung Wanita Tolitoli. Telah terjadi keributan pada saat acara pelantikan pejabar struktural Kabupaten Tolitoli antara Wakil Bupati Tolitoli dan Bupati Tolitoli yang saling meneriaki hingga hampir terlibat adu jotos. Dari Palu, Rangga Musabar, Rizky Budiman, Palu TV, melaporkan.